Intro Halo guys, kembali lagi di channel gue ZF Perbershop Atau Fadil Hasan Sebelumnya gue mau minta maaf karena gue udah lama gak bikin video Karena ada beberapa halangan yang membuat gue gak bisa sering bikin video Tapi malam ini, demi kalian subscriber gue, gue bakalan bikin tutorial Ya bukan tutorial lah ini Istilahnya kayak kita sharing-sharing malam ini Dan kebetulan juga salah satu temen gue minta dipotongin rambutnya Karena udah panjang katanya Kita lanjut masuk ke dalam aja ya Biar gak kemaleman Oke Ini adalah salah satu temen gue yang minta potong karena rambutnya yang udah gondrong Ya Bang Asim Mau potong apa nih malam ini? Bebas 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 Apa pertama sebelum kita potong seperti biasa Anggakan baiknya kita meraba kepalanya Apakah ada yang panjul atau rata Kalau rata berarti dia rambutnya Eh rambutnya Kepalanya bagus Silahnya kayak gitu lah Kita bisa menentukan model lah Kalau udah meraba kayak gini Apa model apa yang cocok buat kepala Bang Asim ini Silahnya kayak gitu Oke deh Kita lanjut eksekusi saja Mungkin Gue bakalan motongin Bang Asim Potongan klasik ya Enggak terlalu tipis juga Atau taper Ya coba kita lihat dulu aja Kita parting dulu Agar kelihatan Dan jangan lupa parting itu dia penting Sebelum kita memotong rambut Karena itu lebih memudahkan dan Ya enggak Berantakan jadinya nantinya Oke gue udah selesai parting Seperti ini ya Parting itu dia memisahkan rambut atas Dan rambut bawah Kayak gitu guys Gas Udah udah jatuh Maaf guys Udah malem Nantuk Wajar Oke mungkin gue gak bakalan motong Terlalu banyak ya Gue bakal motong Sedikit-sedikit sampingnya Ya potongan klasik gitu deh Ikutin ya Jangan sampai di skip Rugi kalau di skip Awas Udah bahlul siapa Ha 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 Anggir apa sebenernya Nanti anda mau ngomong apa ya Ibego Oke sekarang pertama yang gue bakal lakuin Gue bakal ngerapihin Samping-sampingnya Pakai nomor Kukulan nomor 3 Seperti biasa Biasanya gue sih Awalnya buat Buat ngerapihin Buat bikin polanya Suka pake nomor 3 Oke sekarang Kita rapiin samping-sampingnya Jangan terlalu tinggi Ambil aja Secukupnya Sampai Ke Sampingnya lagi Ya kita bikin pola awalnya Seperti inilah Ini baterainya mau habis lagi Semoga aja cukup ya guys Kerja dimana banget sih Koko baju Koko baju ya Biasa Oh iya guys Kalau kalian Misalkan cari Baju-baju kayak gitu Dan bisa Langsung hubungin Bang Asim Bang Asim jual Baju-baju-baju kayak gitu Oke ini kan Gue udah bikin pola Pola-pola Pake nomor 3 Ya Segini batasnya Dan kita rapiin Bawahnya pake nomor 3 lagi Kita gosok-gosok kayak gini aja Biar Biar rata lah silahnya Kayak gitu guys Oke dan sekarang Karena gue disini mau bikin taper ya Kita ambil nomor 2 nya disini aja Disini Sama yang belakang Ya samping sana juga Samping kayak gini Kita ambil pake nomor 2 Dan belakang juga Jangan sampai Lebih batas Maksudnya jangan sampai kesinilah Kita ambil samping sini sama Belakangnya Pake nomor 2 ya guys Kayak gini Gak usah terlalu tinggi Kita ambil Sejari-jari gitulah Segini-segini Batasnya Gak terlalu tinggi juga Ya intinya Di bawah Batas Nomor 3 tadi Jangan sampai Ngelewatin itu Karena kalau sampai Ngelewatin Nanti Terbentuk Line Dan itu Bakalah usah Untuk Dihilangin Kalau kita udah Ngerapi Apa Bukan ngerapiin Ngambil Pake nomor 2 Ininya Karena Bang Asim Gak mau terlalu tipis Jadi Kita coba Tanya dulu Untuk Tipis bawahnya Segini cukup Gak Bang Asim Atau kurang tipis Buat tipis Paling bawahnya Ini cukup Oke Yang paling bawahnya Segini Dan buat kalian Usahakan Buat Sebelum Motong Angka baiknya Untuk ditanya Terlebih dahulu Kayak Gua barusan Tanya Seberapa tipis Coba kita Ambil yang paling bawahnya Dulu Setelah itu Biar Ya maksudnya Biar kalian Gak kerja Dua kali Kalau kita udah Tahu dari awal Ya oke Kita langsung Lanjutin Ambil aja Rapiin Dirapiin Dibikin Gradasi Sebisa mungkin Dibikin Gradasi Dan ambil Sampai Batas garis Telinga Sampai Rapi Semua orang Pasti Motong Enggak Apa Semua orang Pasti Motong Berbeda Beda Mungkin Sama Ya gue Cuman Ngasih Gambaran Aja Namanya Juga Sharing Dibikin Dan kita lanjut Belakang Selain Buat yang belakangnya Batasnya dia Gak usah Tau tinggi Kita ambil Bawahnya aja Ya kayak Batas inilah Biasanya kan gue Pepper Pad Biasanya Karena Bang Asim Gak mau terlalu tipis Yaudah deh Sebisa mungkin deh Pakai nomor satu Nah ini deh Ini deh Terus deh Tadi Batasnya Cukup Segini Nah Dan sekarang Kita Bawahin Sepatunya Mudah sih Sebenernya Kalau Motong Itu Kalau Kita Ya Kalau Udah ada Peeling Itu Sambil Merem Juga Bisa Kayaknya Motong Rambut Kalau Pinggirnya Sudah Dipisin Kayak Gini Selanjutnya Kita Langsung Overcom Yang Biasanya Itu Sisir Melayang Disebutnya Kayak gitu Usahakan Buat Rambut Samping Gak Boleh Basah Kalau Basah Itu Keliatannya Rapi Kayak gitu Usahakan Rambutnya Pas Kering Biar Keliatan Yang Belum Rapinya Dimana Dan Buat Kalian Para Ciwi-ciwi Yang Cewek-cewek Perk Itu kan Bahasa Zaman sekarang Ciwi-ciwi Katanya Yang Lagi Cari Jodoh Buat Kalian Para Kaum Hawa Ini Salah Satu Kameramen Saya Dia Sedang Mencari Sebenernya Ya Juga Jujur Aja Ini Lagi Dipromosikan Kalau Kalian Mau Lihat Orangnya Sini Sabar Sabar Amanya Juga Kerja Bayar Selain Gua Jago Moto Gua Juga Jago Nyanyi Sebenernya Iya Serius Gua Jago Nyanyi Enganyi Gua Kalau Lembak Cewek Pakai Lagu Terus Baca Oh Dengar Sudah Jelek Suara Gila Soang Barangan Bagaimana Kalau Udah Bikin Video Ini Kita Bikin Video Cover Iya Mau Mau Oke Di Ujung Nggak Nyanyi Sini Nanti Spoiler Sambil Nyanyi Gak Apa Komen Aja Kameramen 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 Kocoknya Kamera Aja Gitu Nyalangi Dari Kameran Belak Balik Belak Balik Selain Dulu Kameramen Bro Di Ujung Cerita Ini Di Ujung Kegali Sahamu Kupandang Pajam Bola Matamu Cantik Dengarkanlah Aku Tidak Mana Tadi Yang mana Ini kan ada rambut-rambut yang kayak gini nih Nah Yang lebihnya lah Yang berdiri-berdiri Diginiin Biasanya Bukan biasanya emang harus kayak gini Ngerapein ya Kalau gak kayak gini Sisa Bacet kameramu bisa ngomong Ada pertanyaan Tanya gitu Punya cewek apa enggak nih Tanya gitu Bangga sih Punya cewek gak Enggak Enggak Masa kayak gini Maksudnya Gini gak punya cewek Enggak satu Maksudnya Oh Enggak satu Banyak Dan sekarang Yang terakhir Yang paling gue suka Itu Detailer Yang ambil yang detail-detailnya Kayak yang Ini Ujung-ujungnya nih Apa sih Susah banget nyebutinnya Disini yang paling gue suka Karena Kalau ini gak dipotong Dia gak bakal kelihatan api Kalau ini dipotong Dia rapih banget Keliatannya Kita ambil ujung-ujungnya aja Nah kan Kalau dipotong ini Rapih banget Biasa kita rapihin Ambil aja Yang ujung-ujungnya Sebenernya yang gue tunggu-tunggu Pas motong Ya ini Pas bagian ini aja Gak bercadalah Wah sembarang Sembarang Yang gitu Emang ngaur nih Castor ini Dari atas ke bawah Oke guys Pinggirnya udah selesai Sekarang kita lanjut Ke Rambut atasnya Rambut atasnya Bangga sih Mau pendek Apa Hanya-nya Dirapihin aja Rapihin aja Dirapihin aja ya Kalau rambut atas Buat atas gue gak bisa Kalau harus rambut kering Buat rapihin atas Gue harus Dalam keadaan Rambutnya basah Biar Ya biar ngambilnya Lebih enak lah Kita kedepanin dulu Semuanya Dan kita ngambil Agak Ini langsung Agak tegar Nah Tepan Tepan Terima kasih telah menonton! 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 Like, Comment, Subscribe, dan tekan loncengnya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!